Dua, lepas Kita lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Arafat Kiki Kali ini kita lagi mau Pergi foto newbrown Jadi foto newbrown itu Merupakan foto bayi Ketika baru lahir Nah ini kita mau foto Buat anak kita Buat Zafran ya mas Arafatnya Nah jadi sebenarnya Foto newbrown itu Idealnya itu ketika bayi Berusia 4 sampai 18 hari Tapi kita agak telat Karena baru sempat melakukan Foto newbrown ini Ketika Zafran berumur 28 hari Jadi ya gak apa-apa lah ya mas Arafat ya Telat 10 harian Ya telat 10 harian Daripada gak sama sekali Yang penting kan kita punya kenangan Ketika Zafran masih kecil Masih di bawah 1 bulan Bisa buat kenang-kenangan Buat dia nanti Kalau udah besar Biar Tau masa kecilnya Seperti apa Wajahnya Ya biar dia Dapat mengenang ya mas Arafat ya Mengenang Karena momen Seperti ini Tidak bisa diulang lagi ya Jadi Dia bakalan Kalau gak ada Foto ya Bakalan gak ngerti Gimana sih pas Aku kecil Nah ini kita Lagi perjalanan ya Perjalanan menuju ke Turen ya mas Arafat ya Ke 4 Fotografernya Ya guys Video fotonya Ini cuacanya Lumayan panas ya Jadi Lumayan berkeringat ya mas Arafat ya Kebetulan Samen juga gak Suka pakai AC Ya aku juga gak suka pakai AC Aku kalau pakai AC itu Langsung kayak Perutku itu Sakit gitu Nah Untuk videonya Video Apa namanya Video Fotoshootnya Ini nih Kita langsung aja Bakalan Tayangin video Pas Jafran Melakukan Fotoshootnya Nah ini pada saat Tahap persiapan Foto Newbrown Zafran Jadi Zafran ini Lagi Dipakein Kopiah hitam Ini Zafran Apa Lagi gak tidur ya Biasanya Kalau foto Newbrown Itu Akan mudah Diatur Kalau Anaknya Itu Tidur Berhubung Zafran Gak mau tidur Jadi Agak Susah ya Karena dia Apa namanya Gerak-gerak Terus Jadi Supaya Zafran Tenang Akhirnya Kita Sambil Memberi Dia Susu Guys Jadi Ini Merupakan Asif Atau Air Susu Ibu Perah Yang aku Masukkan Kedalam Botol Susu Biar Dia Bisa Tenang Dan Gak Terlalu Gerak-gerak Gitu Nah Ini dia Lucu Banget Zafran Ketika Melakukan Photoshoot Jadi Dia Ditaruh Di Atas Sofa Gitu Terus Dia Pakai Sarung Sama Kayak Baju Takwa Gitu Sambil Ini dia Sambil Minum Susu Jadi Dia Bisa Tenang Kalau Enggak Sambil Minum Susu Dia Bisa Gerak-gerak Gitu Enggak Bisa Tenang Jadi Enggak Bisa Difoto Nah Ini Sama Fotografer Sambil Dibenerin Posenya Sambil Dipupuk Juga Tadi Biar Zafranya Tenang Pasti Foto Nah Ini Fotografer Mulai Mengambil Fotonya Zafran Lucu Banget Jadi Anak Sekecil Ini Belum Ada Satu Bulan Sudah Melakukan Fotoshoot Dan Gemes Banget Melihatnya Dia Duduk Di Atas Kursi Gitu Nah Sambil Ada Sajadah Kecil Terus Ada Al-Quran Di depannya Ini Merupakan Harapan Kita Untuk Zafran Kedepannya Semoga Dia Menjadi Anak Yang Soleh Terus Menjadi Anak Yang Cinta Al-Quran Menjadi Seorang Penghafal Al-Quran Amin Pokoknya Semua Orang Tua Kan Pasti Ingin Itu Punya Anak Yang Soleh Solihah Gitu Jadi Kita Memutuskan Untuk Memilih Konsep Seperti Ini Untuk Foto New Brown Zafran Nah Ini Dia Lagi Dikasih Susu Sama Mbak Biar Agak Tenang Karena Dari Tadi Baru Beberapa Jepretan Gitu Dia Udah Panik Zafrannya Udah Mungkin Agak Gak Nyaman Gitu Ya Dia Duduk Di Sofa Jadi Mungkin Gak Enak Biasanya Kan Rebahan Di Kasur Gitu Ya Nah Akhirnya Sam Fotografer Ini Zafran Ditaruh Dengan Posisi Rebahan Agar Dia Lebih Nyaman Daripada Posisi Duduk Tadi Kan Zafran Kurang Nyaman Ya Jadi Akhirnya Dia Ditaruh Dengan Posisi Rebahan Kayak Gini Terus Sambil Bawa Tas Bih Kecil Kayak Gitu Lucu Banget Ya Masyaallah Anakku Jadi Kalau Ngelihat Apa Video Ini Itu Lucu Banget Dia itu Apa Pas Fotoshoot Itu Dia Diem Kalau Dikasih Susu Kalau Susunya Gak Cepet Dikasih Lagi Dia Pasti Gerak Gerak Sampai Hampir Mau Jatuh Juga Zafran Dari Sofanya Karena Dia Gerak Gerak Ya Nah Ini Dia Videonya Pas Zafran Hampir Jatuh Disitu Aku Bener Kaget Banget Untung Mbaknya Itu Tanggap Untuk Menangkap Zafran Soalnya Kalau Nggak Gitu Kan Anak Kue Bisa Jatuh Nah Ini Lagi Terus Berusaha Fotografer Untuk Mendapatkan Foto Yang Bagus Nah Ini Kalian Kalau Mau Foto New Brown Juga Buat Anak Kalian Ini Bisa Menjadi Referensi Foto Shoot Bayi Laki Laki Jadi Temanya Itu Islami Gitu Ya Jadi Anaknya Itu Difoto Sambil Pake Baju Takwa Pake Baju Muslim Pake Sarung Terus Pake Kopiah Gitu Juga Nah Ini Pas Dikasih Kopiah Nah Ini Lucu Banget Zafran Sambil Dipakein Kopiah Hitam Pake Baju Takwa Pake Sarung Bawa Tasbih Gitu Nah Ini Dia Posisinya Kayaknya Lumayan PW Sambil Minum Susu Terus Sambil Apa Duduk Di Atas Sofa Nah Ini Jadi Kalau Mau Dijepret Susunya Langsung Ditarik Sama Mbak Nah Ini Ganti Kursi Ya Guys Karena Kursi Yang Tadi Itu Kata Fotografer Ada Yang Patah Jadi Akhirnya Ganti Kursi Warna Ini Dan Ini Kursinya Juga Lebih Lebar Juga Jadi Zafran Ketika Ditidurkan Disini Lebih Nyaman Ya Karena Lebih Panjang Gitu Terus Ini Diganti Juga Sedikit Diganti Konsepnya Jadi Dikasih Kayak Unta Untan Gitu Di Apa Namanya Di Sampingnya Zafran Terus Ada Sorbannya Juga Nah Ini Aku Yang Pegangin Botol Susunya Zafran Nah Ini Terus Kopiahnya Ditaruh Di Sebelahnya Sama Al-Quran Diganti Yang Kecil Biar Nggak Menutupi Mukanya Zafran Jadi Dikasih Yang Kecil Nah Terus Ini Zafran Dikasih Tasbih Jadi Kayak Lagi Apa Namanya Lagi Wiritan Gitu Ya Masya Allah Lucu Banget Nah Ini Dia Kalau Botol Susunya Ditarik Dia Mulai Goyang Goyang Mulai Apa Namanya Mulai Gerak Gerak Gitu Ini Apa Namanya Lalernya Cukup Mengganggu Juga Ini Zafran Pas Fotoshoot Ini Ketika Berumur 28 Hari Jadi Sebenarnya Idealnya Itu 4 Sampai 18 Hari Tapi Karena Kita Belum Sempat Jadi Akhirnya Kita Baru Sempat Melakukan Fotoshoot Itu Hari Ini Gak Papa Yang Penting Kita Punya Kenangan Fotonya Nah Untuk Hasil Fotonya Ini Bakalan Kita Tayangin Nah Ini Hasil Foto Yang Sudah Kita Pilih Ini Foto Yang Pertama Nah Terus Ini Foto Yang Kedua Agak Beda Jauh Yang Tadi Sama Yang Ini Terus Ini Yang Pakai Kopiah Nah Ini Versi Bibirnya Apa Bibirnya Terbuka Ya Sama Ini Versi Rebahan Habis Ngaji Versi Zafran Nah Itu Dia Tadi Keseruan Kita Pada Saat Melakukan Fotoshoot Bersama Zafran Fotoshoot Newbrown Zafran Lucu Banget Tadi Sampai Zafran Itu Ada Yang Mau Jatuh Ya Mas Arafat Ya Karena Zafran Itu Alhamdulillah Anak Kita Itu Dia Aktif Jadi Dia Gerak Terus Gitu Ya Mas Arafat Jadi Ketika Mau Dipoto Gerak Mau Dipoto Gerak Ya Harus Dikasih Asip Ya Harus Dikasih Asip Dulu Jadi Tak Kasih Air Susu Perah Air Susu Ibu Perah Itu Tak Taruh Di Botol Biar Dia Bisa Tenang Jadi Emang Apa Biar Dia Nggak Terlalu Gerak Gerak Gitu Ya Mas Arafat Biar Dia Nggak Rewel Oke Terima 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 kasih Buat Kalian Yang Nonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Dadah Dadah Sampai Sampai selamat menikmati